Pengamanan militer yang ketat dilakukan untuk mengawal pelaksanaan mahkamah militer luar biasa Mahmiluk bagi Sudisman Sudisman adalah petinggi politbiro Partai Komunis Indonesia, PKI Sudisman juga merupakan orang nomor 5 di PKI setelah D.N. Aidit, Nyoto, M.K. Lukman, dan Sakirman Setelah para petinggi PKI dilumpuhkan TNI Sudisman mengambil alih ke pemimpinan PKI Sudisman didakwa atas keterlibatannya dalam G30S PKI dan perannya dalam mengorganisasikan pertahanan bersenjata basis-basis PKI setelah tujuan G30S PKI berhasil digagalkan Di persidangan secara terbuka Dia berkata Saya sendiri terlibat dalam G30S Tetapi PKI sebagai partai tidak terlibat dalam G30S Sudisman tegak berdiri di ruang sidang Mahmiluk setelah persidangan yang panjang selama 3 minggu Hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-47 Majelis Hakim juga menolak permintaan Sudisman untuk mengajukan beberapa jenderal angkatan darat yang tergabung dalam Dewan Jenderal Kepengadulan atas tuduhan pengkhianatan Meski demikian, Sudisman mengakui bahwa PKI mendukung G30S PKI untuk mencegah Dewan Jenderal mengambil kekuasaan dari Presiden Soekarno Majelis Hakim kemudian memponi Sudisman hukuman mati atas dakwaan pengkhianatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!